Oke, kita siram air jeruknya Hmm, mantas Enak banget, teman-teman Dimakan sama Itu nasi Anget-anget ya Manus Oke, apalagi Bukan makan Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Ini mau vlog teman-teman Kalian ini aku mau masak sambal kejombrang Nah, ini namanya kejombrang Oke, saya mau masak sambal Nah, ini bahan-bahannya ada di sini Kejombrang Terasi, caket Serai, bawang merah, bawang putih Kalau suka jeruk purut Bisa ditaruh daun jeruk purut ya Karena saya enggak punya Saya enggak pakai daun jeruk purut ya Dan kalau mau Itu juga bisa dikecerin Sama jeruk lemang ya Nanti Terakhirnya ya teman-teman Pokoknya itu terus Bagaimana cara bikin Tradisional sambal kejombrang Pasti teman-teman Belum pernah lihat kan Oke, jadi ikuti terus Cara bikin sambal ini Sambal khas Bali Kejombrang Oke, terima kasih Serai ini ya pak Serainnya diambil yang mudah-mudah saja ya teman-teman Nah, ini saya sudah lepas Yang mudah-mudah saja Oke, saya sijikan Dan ini juga Dikelupas ya teman-teman Kalau begini Ambil yang mudah Sampai jumpa gampang sekali teman-teman bumbunya cuma gula dan garam goreng-goreng goreng 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 ini saya terasinya pakai tiga terasi abis semuanya dipotong seperti ini Oke kita potong dulu Sambal kecogang buat makan sama nasi anggap-anggap juga ada sambal serai ya teman-teman sambal serai itu juga khas nanti ya di channel aku sudah ada cara bikin sambal serai ya nah ini teman-teman semuanya sudah dicampur derajang di sini ya ini gula garam terasi dan air jeruk kalau bisa ditaruh micin kalau mau bisa ditaruh micin ya teman-teman ini setelah dirajang semuanya bahan-bahannya ada di sini nanti bahannya apa saja saya tulis di deskripsi saya ya teman-teman terima kasih yuk sekarang kita goreng dulu saya langsung saja masukkan saya tidak lihat saya yang sedang sampai tersebut tidak hanya mengetahkan saya juga mengetahkan saya hanya mengetahkan jika kurang minyak, saya akan tambahkan minyak dan saya langsung masukkan parasi haram dan gulanya dikasih lagi, saya akan tambahkan minyak dikasih lagi, saya akan tambahkan minyak dan kita akan tambahkan minyak sambil dipeneternya, terasinya biar dan cukup dan kita akan tambahkan minyak sambil dipeneternya, terasinya biar dan cukup dan cukup sambil serai itu juga seperti ini kita pakai bombrang sambil serai kita akan tambahkan minyak kita akan tambahkan minyak ini tapi kecil ya, kalau ini buat ini begitu kering itu kayak melintah halus gitu ya kering, kering, kering nanti disiram sama cerim jeruk nipis dengan minyak dengan permintaan jidang yang dikasih saya akan tambahkan minyak yang tidak tersisa dengan minyak yang dikasih tidak merupakan minyak terang ima selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati